Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya terus memberkati saudara lewat firman Tuhan Buka hatimu, terimalah kebenaran firmannya Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Bapak terima kasih kami siap mendengarkan firmanmu Berbicara lah bagi kami Roh Kudus mampukan kami untuk kami menangkap suara Tuhan Amin Bagian firman Tuhan, kisah para Rasul Pasal 8 Ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31 Demikian bunyi firman Tuhan Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Filipus segera ke situ dan mendengar sidah-sidah itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya Kata Filipus, mengerti kat Tuhan, apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti? Kalau tidak ada yang membimbing aku Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya Demikian jauh bacaan firman Tuhan Pencinta klavos yang diberkati oleh Tuhan Mari kita membangun kehidupan kita sebagai generasi Tuhan Yang hidup pada penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan Ada banyak orang membaca Alkitab Tetapi dia tidak mengerti apa yang dia baca Buktinya, ia hidup tidak seperti apa yang dia dengar Dan juga perjalanan hidupnya Dia tidak tahu kemana dia pergi Apa yang harus dia lakukan Nah itu yang dia lakukan dalam perjalanan hidupnya Tetapi ketika saudara dan saya hidup pada penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan Yaitu pewahyuan firman Tuhan Maka kita akan menjadi generasi Tuhan yang kuat Kita akan menjadi generasi Tuhan yang tidak akan pernah goyah Oleh keadaan, situasi, tantangan, apapun juga Di dalam kitab Masmur 119 ayat 130 Katakan bila tersingkap firman-firmanmu Memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh Itu berarti bahwa ketika firman itu tersingkap bagi kita Dan firman itu atau dikatakan menjadi pewahyuan bagi kita Maka itu akan menghilangkan segala kebodohan kita Kebodohan di sini bukan karena kita tidak sekolah Tapi kebodohan di sini artinya firman Tuhan katakan Orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya Dia adalah seperti orang bodoh Nah oleh karena itu jangan kita seperti orang bodoh Mendengarkan firman tetapi hidup kita tidak berkemenangan Mendengarkan firman tetapi kita stres dengan banyak hal Mendengarkan firman tetapi tantangan kita tidak mampu untuk mengatasinya Nah oleh karena itu baiklah kita ada sebagai generasi Tuhan Kita bangun kesadaran kita bahwa Saya mau hidup sebagai generasi Tuhan yang Terus hidup dari penyingkapan kepada penyingkapan Karena lewat penyingkapan-penyingkapan itu Saudara dan saya akan mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita Dan itu tidak akan pernah membuat kita goyah Nah oleh karena itu belajar lewat firman Tuhan Ketika Filipus lewat tuntunan roh kudus Dikatakan pergi mendekati kereta yang di dalamnya ada Sida-sida yang sedang duduk membaca kitab Yesaya Lalu Filipus berkata kepada mereka Bahwa mengerti ke Tuhan apa yang Tuhan baca itu Jawabnya bagaimanakah aku dapat mengerti Kalau tidak ada yang memimbing aku Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya Pastikan setiap kita mendengarkan firman Kita memiliki kerinduan untuk bagaimana firman itu tersingkap bagi kita Karena itu Tuhan katakan ketika kau mendengarkan firman Jangan keraskan hatimu tapi lembutkanlah hatimu Nah ini yang membuat bahwa Yuan akan kita miliki di dalam perjalanan hidup kita Sida-sida ini rindu supaya Apa yang dia baca itu dia mengerti Karenanya dia minta Filipus untuk naik ke kereta Dan berbicara kepada dia tentang kitab Yesaya yang sementara dia baca Dan Alkitab mencatat bahwa ketika firman itu tersingkap baginya Dia menyerahkan dirinya untuk minta dibaptis Nah itu berarti bahwa ketika sida ini tersingkap akan kebenaran firman Dia ingin hidup di dalam kehidupan firman yang dia dengar Yaitu dia menenggelamkan dirinya dalam kehidupan Yesus Kristus Nah oleh karena itu mari kita belajar Untuk hidup menjadi generasi yang hidup pada penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan Ada banyak gereja hari-hari ini saudara Menjalani hari-hari hidupnya Tetapi tidak hidup pada penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan Firman hanya diberitakan sebagai akal Sebagai curhatan hati mereka Tetapi tidak menyuarakan suara Tuhan Sehingga penyingkapan-penyingkapan hilang di dalam gereja Saya tidak berkata gereja mana, gereja mana Tetapi saya pastikan kepada saudara Kalau gereja yang hidup pada penyingkapan firman Tuhan Gereja itu akan mengalami kekuatan Tuhan Gereja itu tidak akan berputar-putar pada kegiatan demi kegiatan Gereja itu tidak akan berputar-putar pada kehidupan agamawi Tetapi gereja itu akan berfokus kepada Tuhan Yang sebagai sumber sentral kehidupan daripada gereja Nah oleh karena itu mari kita belajar Untuk hidup pada penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan Supaya kita menjadi gereja Tuhan yang kuat di tengah-tengah dunia ini Gereja tidak lemah karena tantangan dan situasi Gereja yang tidak lemah karena ada banyak hal yang dialami oleh gereja Kesusahan dan sebagainya Tetapi bagaimana gereja itu tetap hidup kuat di dalam Tuhan Dan mengalami kekuatan-kekuatan Tuhan Karena ada penyingkapan-penyingkapan yang membuat gereja itu dapat melihat Masa depan yang ditunjukkan oleh Tuhan Nah oleh karena itu pemisah klavus yang diberkati Tuhan Jadilah generasi Tuhan yang mau hidup pada penyingkapan firman Tuhan Mari kita serahkan hidup kita Berikanlah hidup kita ini menjadi alatnya Tuhan Yang mau Tuhan pakai sebagai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan Sebagai alatnya sehingga ketika kita menyerahkan hidup kita menjadi alat Tuhan Saya percaya Tuhan akan memakai hidup kita luar biasa Kiranya Tuhan Yesus menolong kita Kita disingkapkan lewat banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan Sehingga penyingkapan itu akan membuat kita akan mau hidup di dalam Yesus Kristus Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita Firman yang jadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Firmanmu memberikan kekuatan bagi kami Klu bagi kami Untuk kami mau hidup pada penyingkapan firman Tuhan Supaya kekristianan kami yang jalankan Kami akan berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan Amin Shalom Tuhan berkati kita semua